Intro Mungkin masih gak percaya 9,7 Sebetulnya adalah sebuah frekuensi radio ya Ini kamu pegang Ada radio disini Tadi lagunya apa? Baby Ini saya nyalain dulu ya Oke Berhati 9,6,7 ya Oh wow Wait, wait Kok bisa sih? Oh my God, aku pengen tau caranya Oh my God, harus jadi seram Perasaannya menakjubkan Menakjubkan karena Apa ya Kayak gak nyangka gitu aja Tiba-tiba Kalau biasa kan Dia bisa nebak gitu Tapi kayak cuman kasih kartu Terus ini tiba-tiba Radio gitu kan Kayaknya jarak jauh gitu ya Jadi Menurut aku sih itu amazing banget Tau gak kenapa kamu memilih Justin Bieber lebih cepatnya Baby? Ingat gak tadi? Sebetulnya saya kasih informasinya Agar kamu memilih Justin Bieber Dengan Dengan judul lagu Baby Cuma kamu gak tau dan gak sadar Bagaimana Putri Ayu dapat memilih lagu Yang sama dengan yang saya inginkan Caranya adalah Karena Putri Ayu memiliki indera auditory dan kinestetik yang lebih dominan Maka saya menggunakan anchoring dengan mengaitkan kata Baby Menggunakan sentuhan yang saya berikan di pundaknya Dan ini saya lakukan di saat saya berbicara dan menanyakan sebuah informasi Sementara di saat yang sama Saya memperkuat anchoring yang saya berikan Dengan menyentuh Putri Ayu Agar informasi yang saya inginkan Dapat masuk ke pikirannya Oh my god Serum juga ya om Ya oke om hebat Anyway thank you for coming Oh ya thank you Putri Ayu sementuh karir menyanyinya Sama-sama Dan tentu kandang menyaksikan ini Tetap menyaksikan ini Setiap orang memiliki kemampuan intuisi dan indera perasa mereka yang berbeda-beda Menggunakan koin-koin ini saya akan mengetes kemampuan mereka Permisi saya waktunya 5 menit Oh iya Boleh berdiri dulu Kira-kira siapa yang pernah mengalami perasaan seperti intuisinya muncul Saat memilih terus berhasil melakukan pilihan yang tepat Pernah gak kayak gitu? Kamu juga pernah? Alvin Alvin Oke gak apa-apa Alvin Kita tes intuisinya Alvin ya Awalnya dikiranya mau dikerjain gitu Tapi ternyata dia nanya eksperimen intuisi Betulan teman-teman yang lain juga pada nunggu kayak saya gitu Terus yaudah saya Saya coba aja gitu Saya punya uang logam Buka tangannya Tutup Jangan lihat Dibunyiin Dirasain Jangan dilihat Dirasain aja Menurut Dinan Itu ada berapa jumlahnya? Pakai intuisinya ya Jumlahnya berapa uang logamnya? Diajakin main pakai ini Pakai koin Disuruh nebak Yang jelas ini di bawah 10 ribu Jangan dibuka Oke Alvin akan nebak Uang pecahannya ada berapa? Kira-kira Jumlahnya berapa? Jangan dilihat Dirasain aja Leceh berapa? 5.200 5.200 Mau diganti gak? Apa yakin 5.200? 5.200 Oke 5.200 Yakin? Gak mau berubah pikiran Yakin ya? 5.200 Berapa? 5.200 5.500 Jangan dilihat 5.500 5.500 Yakin? 5.200 Berapa? 5.200 5.200 ya? Sempat tebak sih Sempat gak tau juga Sempat Kan tadi seolah awalnya Sempat tau juga Akhirnya 5.500 Tapi gak tau kenapa Filing saya Ngomongnya itu 5.200 Ada uang pecahan kuningnya juga Ada berapa jumlahnya? 3 Yakin? 2 2 2 Yakin ya? Bukan 3 2 Ada 2 kayaknya deh Pecahan berapa? 500 500an kuning 2 Soalnya kayak ada yang Koin kecil Gimana gitu Saya dobaknya Itu kayak ada yang koin lebih beda Gak sih gak salah juga 2 2 Uang logam yang kuning Bener Sekarang yang kuning nominalnya berapa ini? Aduh Berapa? Fokus 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 Lihatnya Yang kuning berapa? 500 500an kuning 2? Iya Pas megang-megang kan Pas gini-giniin Terus gak tau ketiba-tiba tuh kepikiran 5.200 gitu Terus kepikiran Kalau koin kuningnya itu ada 2 Gitu Yaudah jadi langsung aku jawab gitu doang Alvin tadi nyebutin berapa? 5.200 5.200 ya Pecahan kuningnya ada berapa tadi? Ada 2 kayaknya Kalau berhasil tepuk tangan buat Alvin ya Oke Kamu namanya siapa? Tangannya buka Dibuka Hitung Yang keras 1.000 1.000 3.000 5.000 5.000 2.000 Ih Aku bisa Kagetnya itu Karena aku benar nebaknya gitu loh Bagaimana mereka dapat menebak dengan tepat jumlah uang yang saya berikan? Caranya adalah dengan meminta mereka untuk menggunakan intuisi dan indera perasaan mereka Dan juga dengan menyetir jawaban mereka melalui pertanyaan yang saya berikan Contohnya di awal di saat saya bertanya berapa jumlah uang logam tersebut Lalu di saat yang sama saya memberitahu bahwa jumlah uang logam tersebut di bawah 10.000 Itu kenapa mereka mampu menyebutkan 5.000 Begitu juga dengan cara saya di saat menyetir jawaban mereka untuk menyebutkan berapa jumlah koin yang kuning Karena Dinan sudah membantu saya Tangannya buka ini saya kasih 5.200 buat kamu Tunggu tangan buat Afli Tinta si Maji keren Tinta si Maji gokil Kita uji kekompakan dan hubungan pikiran antara Aldi, Kiki dan Ibal Oke Ada beberapa media cetak disini ada 2 majalah, 2 koran, 1 tabuloid Iqbal pilih salah satu yang mana Ambil salah satu yang mana Oke Ya buka aja Kenapa milenya koran random aja gitu Kira-kira disitu ada berapa ratus kata, berapa ribu kata, kata loh ya Kata Halamannya sih paling 20, tapi berapa kata, 28 halaman tapi berapa kata Banyak yang jelas 50 ribu sih Banyak banget Pernah gitu Gak pernah gitu Banyak Nah sekarang buka aja semuanya Di flip halaman, demi halaman, demi halaman, demi halaman Take your time aja Halaman berikutnya Flip lagi halaman berikutnya Nah sekarang saya mau Iqbal untuk fokus terhadap satu kata dari ribuan kata yang ada di koran tersebut Jangan sampai Kiki sama Aldi tau ya Oke Jangan sampai saya tau, buka lagi halaman berikutnya Jadi Iqbal tuh harus memilih kata yang di koran ya Bal Yes Dan itu harus disimpan dalam dirinya sendiri Gak boleh ada yang ngasih tau ke aku maupun Aldi gitu Jadi kita emang bener-bener bertiga tuh gak tau kata yang dipilih Iqbal apa gitu Yes Sudah Berarti dari 28 halaman ini Iqbal sudah fokus kepada satu kata Betul Kita tes sekarang kompakannya ya Ini souvenir buat Kiki Dipakai Mataku ditutup Langsung terus dikasih papan sama dikasih spidol Untuk menuliskan apa kata yang dituliskan oleh Iqbal gitu Disini ada papan dan alat tulis Kamu kidal gak? Gak Pegang di tangan kanan Jangan menulis dulu Ini taruh di pangkuan untuk gini aja Jangan tunjukkan ke Aldi Jangan tunjukkan ke Iqbal Matanya saya tutup untuk meningkatkan indera perasanya atau kinestetiknya Untuk itu Iqbal pegang bagian leher belakangnya Kiki Yes Waktu Bang Kiki disuruh nabak itu aku harus megang tangan aku gitu Megang lehernya Bang Kiki Leher belakang Jadi dari situ aku disuruh seolah-olah mentransferkan Kata-kata lewat tangan aku yang menuju ke pikiran Bang Kiki Nah sekarang tugasnya Aldi adalah Melakukan proses eliminasi dari koran-koran ini ya Ini saya buka satu persatu ya Bilang stop dimana aja ya Mulai ya Stop Stop ini ya Ini saya buang Halaman 5678 Ini untuk Aldi ya Ini saya robek Lihat saya ya Sekarang lihat Iqbal Fokusnya ke Iqbal ya Nah Iqbal teriakin Kata tersebut ke pikirannya Aldi Aldi lihat saya Jadi dua bagian Pilih salah satu yang dipilih saya buang Yang mana Ini ya Ini saya buang ya Oke Saya buang Yang ditunjuk adalah halaman 8 dan 7 Aldi lihat saya dulu ini saya sobek jadi dua Pilih salah satu yang dipilih saya buang Terima kasih許 Tidak Maaf Yes Terima kasih sudah menonton!